Ribuan botol minuman keras, miras, hasil operasi penyakit masyarakat atau pekat, dimusnahkan. Senin, 17 Maret 2023, pemusnahan sebanyak 2.145 botol barang haram itu dilakukan Bupati Situ Bondo, karena suswandi, dengan menggunakan alat berat. Tak hanya itu, orang nomor satu di lingkungan Pemkap Situ Bondo itu, mengemudikan sendiri alat berat jenis blender untuk menggilas ratusan botol miras tersebut. Selian ribuan botol, Polres Situ Bondo juga memusnahkan sebanyak 46.000 butir pil kreks hasil. Pengungkapan Satuan Reskoba, Bupati Situ Bondo, karena suswandi mengatakan, miras dan narkoba sesuatu yang dilarang agama dan tidak baik bagi generasi muda. Oleh karena itu, kata mantan A, Kadis Peukair Bina Marga Bondo Woso ini, pihaknya sangat mendukung upaya kepolisian resort Situ Bondo dengan merazia dan mengoperasi peredaran miras serta narkoba di Kabupaten Situ Bondo. Hasilnya luar biasa. Ada beribu-ribu botol miras yang disita Polres Situ Bondo dan narkoba yang kita musnahkan bersama-sama. Jelasnya, selain itu, sambung Bung Karna berharap operasi yang dilakukan dapat memberikan efek jera bagi masyarakat untuk jual beli miras dan yang lainnya. Saya berharap budaya dan label kita sebagai kota santri Pancasila. Yang didukung semua pihak menjadi yang sebenar-benarnya, harapnya, dikonfirmasi terpisah. Kapolres Situ Bondo, AKBP Dwi Sumra Hadi Rahmanto Usai Gelar Pasukan Opetasi Ketupat Semeru mengatakan, pihaknya akan berupaya dan menjamin kenyamanan dan keamanan serta kelancaran kepada pemudik. Begitu juga pemudik harus menjaga kamtid mas yang kondusif, ujarah KBP Dwi Sumra Hadi Rahmanto. Dikatakan, Situ Bondo memiliki jalan yang sangat panjang, yakni sekitar mencapai 110 km dengan menempatkan pos pengamanan dan pos pelayanan, total ada 5 pos, 4 pos pengamanan dan C1 pos pelayanan. Jelasnya, pos pelayanan dan pos pengamanan, kata Dwi Sumra Hadi, pihaknya mendirikan di wilayah. Banyelugur, kota dan hutan baluran serta pelabuhan jangkal. Miras, narkoba adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Dan ini tidak baik bagi generasi muda kita. Oleh karena itu, saya sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh Polres Situ Bondo dengan melakukan operasi miras dan narkoba di Kabupaten Situ Bondo dan hasilnya, Alhamdulillah, luar biasa. Ada beribu-ribu botol miras yang bisa disita oleh Polres Situ Bondo. Juga narkoba yang telah kita musnahkan bersama-sama. Mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi efek jerah bagi masyarakat untuk melakukan dual-buli miras dan lain sebagainya. Kita berharap bahwa budaya kita dan label kita sebagai kota Santri Pancasila menjadi dukungan seluruh pihak untuk bersama-sama bisa mewujudkan kota Santri Pancasila itu sebenar-benar. Sehingga kondisivitas wilayah Kabupaten itu bisa terjamin dan semua masyarakat yang ada di Kabupaten Situ Bondo bisa hidup aman, tentram, nyaman karena situasi yang sangat kondisif. Ya, saya kira itu.